Intro Sebuah kapal tanker bernama MT Eastern Glory terbawa arus dan menabrak jembatan 2 barelang kota Batam ke pulauan Riau. Tanker MT Eastern Glory dengan agen kapal PT Jati Catur Niaga Trans diketahui berlayar dari Malaysia dan tiba di Batam sejak 4 September 2018 lalu. Berdasarkan kesaksian warga sekitar, kejadian berawal saat kapal tersebut hendak keluar dari dermaga pelabuhan terminal BBM Jagad Energi yang berlokasi di sekitar jembatan 2 barelang. Namun ketika kapal bergerak beberapa meter dengan didorong dua buah takbut, kapal malah tampak terbawa arus laut. Kedua takbut tersebut tidak kuat mendorong kapal tanker MT Eastern Glory akibat arus laut yang kuat, sehingga langsung menabrak bagian tengah sisi jembatan 2. Warga pulau Nipah yang menjadi saksi mata kejadian Tarmadi mengatakan saat itu arus kencang memang mulai melanda perairan sekitar barelang. Keadaan tersebut terjadi di saat air laut sedang surut, sehingga terjadi kesulitan untuk memindahkan kapal-kapal tanker tersebut. Akibat terbawa arus itulah, kapal membentur jembatan dan tersangkut hingga sulit dilepas. Terima kasih. Atas kejadian ini, tim dari BP Batam pun segera turun ke lokasi untuk melihat kerusakan pada jembatan tersebut. Selain itu, petugas kepolisian baik dari Polsek Batu Aji, Ditpol Airut Polda Kepri, dan TNI Angkatan Laut berusaha menjaga lokasi kapal. Dan juga turun ke lokasi untuk mengawal proses evakuasi. Sementara untuk menghindari kemacetan di atas jembatan, petugas berusaha untuk mengamankan warga yang ramai menyaksikan kejadian. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Teriberata TV, Salam Teriberata.